Ya, sekarang kok akan menerangkan bagaimana cara membuat termometer Nah, pertama-tama ini ada beberapa jenis termometer nih Ada termometer klinis Termometer klinis itu digunakan untuk mengukur suhu tubuh Nah, jadi kerentangnya hanya antara 35 derajat sampai 42 derajat Ada termometer ding-ding Nah, biasa digunakan untuk mengukur suhu ruangan dengan jangkauan minus 50 derajat celcius Sampai 50 derajat celcius Nah, ini yang unik nih Ada termometer maksimum dan minimum 6 belani Nah, digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum suatu tempat Oke, nah ini contoh termometer badan atau klinis Dari 35 sampai 42 Ini contoh termometer ding-ding Nah, bisa minus 40, bisa minus 50 Nah, ini termometer maksimum dan minimum Nah, jadi bisa kelihatan tuh maksimum suhunya berapa, minimum suhunya berapa Oke Nah, bagaimana sih cara membuat termometer? Caranya itu adalah Pertama, menetapkan titik tetap bawah Dengan menculupkan termometer ke S yang sedang melebur Nah, jadi S-nya dibiarkan sampai mencair sebagian baru kita celupin termometernya Yang kedua, kita menetapkan titik tetap atas Dengan menculupkan termometer ke air yang sedang berdiri Kalau sudah dapat titik tetap atas dan titik tetap bawahnya Maka kita bisa memberikan skala diantaranya sesuai dengan keinginan kita Nah, termometer tuh terbuat dari apa sih? Nah, jadi ada yang dari raksa nih Nah, ini keuntungannya nih Jadi kalau termometer raksa, keuntungannya tuh mudah dilihat Karena dia mengkilap Dan dia bisa mengukur suhu yang tinggi Nah, karena pemainan rata dan teratur Jadi bisa mengukur suhu dengan tepat dan cepat Tapi ada juga kerugiannya Yaitu mahal Tidak bisa mengukur suhu yang rendah Dan zatnya itu beracun Jadi sangat berbahaya Kalau termometer raksa itu pecah Nah, ada juga termometer dari alkohol Nah, keuntungannya dia murah Dan memuanya lebih besar Sehingga bisa mengukur kenaikan suhu yang kecil Nah, jadi untuk naik 1 derajat Dia memuanya lebih besar Jadi bisa mengukur lebih detail, lebih kecil Kemudian dapat mengukur suhu yang rendah Minus 112 derajat celcius Nah, kerugiannya Nah, itu dia membahasai ding-ding Nah, jadi dia Perkeburukannya itu tuh Membahasai ding-ding Nah, kemudian tidak bisa mengukur suhu yang tinggi Karena memiliki titik didi yang rendah Selain itu, dia tidak berwarna Sehingga harus diberikan warna Nah, sekarang Koko akan menjelaskan beberapa contoh soal Yang berkaitan dengan termometer Nah, coba kita lihat soal nomor 1 ya Ijub membuat sebuah termometer baru Nah, saat diculupkan di es yang melebur Tinggi raksa dalam tabung adalah 10 Nah, ingat tadi Kalau diculupkan di es yang melebur Maka ini adalah titik tetap bawah ya Saat diculupkan ke air yang mendidih Tinggi raksa adalah 50 cm Nah, ayo Tadi apa nih? Kalau di video sebelumnya Ya, betul Ini titik tetap atas nih Sekarang berapa suhu suatu cairan dalam celcius Jika termometer Ijub menunjukkan 30 cm Nah, jadi Ijub bikin termometer Setelah dia jadi bikin termometer Dia pakai tuh termometernya untuk mengukur suatu cairan Ternyata menunjukkan 30 cm Sekarang berapa dalam celcius? Oke, kalau ketemu soal kayak begini Yang pertama-tama kita lakukan adalah Kita bikin termometernya Nah, ini adalah termometer Ijub ya Termometernya si Ijub Dia titik tetap bawahnya adalah Oh, 10 cm Kita tulis di sini Titik tetap atasnya 50 Oke Nah, terus dia dibandingkan sama apa ya? Oh, sama termometer celcius Maka kita bikin termometer celciusnya Nah, ini harus sama ya Titik tetap bawahnya harus sejajar nih Ini 0 derajat Nah, ini 100 derajat celcius Nah, sekarang dibilang termometer Ijub menunjukkan suhu 30 Nah, di sini ya 30 cm ya Berapa suhunya dalam celcius? Oke, ingat nih Cara menghitungnya Selalu yang mau kita hitung dikurang titik tetap bawah Berarti termometer Ijub dikurang titik tetap bawah Per titik tetap atasnya Dikurang titik tetap bawah Sama dengan Termometer celcius dikurang titik tetap bawah Oke, celcius kurang titik tetap bawah Per Titik tetap atasnya celcius Dikurang titik tetap bawahnya celcius Oke, kita masukin angkanya Ijub dikurang titik tetap bawahnya 0 Eh, sorry 10 Oke, dikurang 10 Per titik tetap atasnya 50 Dikurang 10 Sama dengan C Dikurang 0 Titik tetap bawah celcius 0 ya Per 100 Dikurang 0 Sekarang coba kita hitung ya Ini berarti 20 Per 40 Sama dengan C Per 100 Oke, kita sederhanain ya Berarti ini bisa dicoret nih Jadi 1 Ini jadi 2 Kali sih hilang deh Berarti sekarang C Sama dengan Setengah Dikali 100 Berarti jawabannya 50 Dikurang celcius Contoh lagi Satu soal lagi Sebuah termometer P Saat mengukur S yang sedang melebur Nah, berarti apa nih? Ya, betul Ini titik tetap bawah ya S yang melebur 25 derajat P Saat mengukur air yang sedang beridi Menunjukkan 105 derajat P Nah, berarti titik tetap bawah Ya, titik tetap atas ya Kita gambar termometernya Termometer P Dia 25 derajat P Nah, yang ini 105 derajat P Dibandingin sama Derajat celcius Nah, berarti kita bikin Termometer celciusnya Kita bikin Termometer celciusnya Celcius ya 100 derajat celcius Di sini 0 ya Titik tetap bawahnya 0 derajat celcius Sekarang dia 35 derajat celcius Berapakah derajat P-nya? Nah, langsung ya Berarti P dikurang 25 P dikurang titik tetap bawah Per Berapa nih? Ya, 105 ya 105 dikurang 25 Sama dengan Berarti di sini 35 Dikurang 0 Per Titik tetap atas Kurang titik tetap bawah Ya, 100 Dikurang 0 Mari kita coba hitung Berarti ini P Ini kurang 25 Per 80 ya Sama dengan 35 Per 100 Oke, kita coret ini ya Nah, kalau sama dengan Ada per Bawah sama bawah Boleh coret Jadi 4 Jadi 5 Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi Jadi 7 ya Kita kali silang P-25 Sama dengan 28 Maka P sama dengan 28 Ditambah 25 Jadi jawabannya 53 Derajat P